Intro Film ini bercerita tentang kisah dua orang kakak beradik Angel dan Anton yang melihat rintu terus akhirnya terdampar menjadi anak jalanan sampai akhirnya pada suatu hari Angel kecelakaan dan dia bangun dari kecelakaannya dia udah abangnya udah ga ada Angel ini pindah ke Australia disana diangkat anak sama orang Indonesia dan orang Australia jadi lawyer tapi dia masih terus-terusan penasaran dimanakah abangnya Intro aku disini perannya sebagai Angel yang dewasa Angel yang kecil ada yang berani juga namanya Cacat dan Mas Sunny nih saat kita ini saya bukan Jyotaslim saya sebagai Lieutenant Joko jadi membantu Angel untuk menghampiin kasusnya yang udah lama banget bener yang dia pengen kesain Intro ini bukan lanjutan dari dan ga berhubungan juga dengan kemarin ada film dengan judul yang sama gitu jadi ceritanya sebenernya total berbeda dan bukan sambungan Intro setiap pemilih sebuah karakter tentunya ada perjuangan yang berbeda-beda tapi ini salah satu yang terberat buat aku karena apa? karena karakter seorang Angel ini sendiri hidupnya berat jadi aku harus merelakan segala rasa yang aku punya sebelum aku shooting aku waktu itu masih hype-hype habis selesai konser gitu lagi happy-happy nya, lagi seru deh pokoknya hidupnya gitu harus memerankan karakter yang aku rasa agak bukan depresif ya tapi berat aja hidupnya dan begitu masuk ke sebuah karakter berarti aku harus merelakan perasaan aku tuh harus kayak hancur gitu Intro setiap scene kayaknya gue nangis deh banyak-banyak tapi nangis itu sendiri kan engga jangan bayangkan nangisnya ngeraung-neraung terus nangis cantik gitu ya kalo lo ngeliat gue cantik ya gapapa nangisnya tuh ada yang nangis haru, nangis bahagia, nangis shock, nangis histeris, nangis hati ini cuma matanya berbicara jadi kalo ditanya ini film emang sedih gitu engga deh kayaknya, dia priang banget ga tanya aku ga gampang nangis haru jadi kalo ada sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan seseorang aku bisa nangis tapi kalo kesedihan aku biasanya ga nangis gue tuh untung banget bisa kerja bareng lagi sama unge baru ketemu dan ketemu dan ketemu jo dan mas lukman dan lain-lain tuh luar biasa banget gitu apalagi mas pajar juga baru pertama kali ketemu gue ngerasa waktu reading pun kita serius dan pengadeganan juga apa mirip lah sama eka reading gitu jadi menurut gue film ini digarapnya dengan sangat serius gitu kan menurut gue menjadi bagian dari film ini adalah kebanggaan juga proses khusus engga sih lebih ke apa ya lebih ke observasi pribadi aja sama ngobrol sama mas pajar sama yang lain maksudnya gimana kadang-kadang kita juga kalo ketemu sesuatu yang aneh gitu kita ubah ya di lokasi gitu gue tuh dapet scene apa gue scene nya sama bunga terus sama bunganya terus jadi sama yang lain belum ketemu sama jo juga engga ya paling ketemu mas lukman sama unge iya paling ngubilnya sama mereka doang membangun chemistry gue sih apa welcome sama semua tantangan sih kalo misalnya ada sekira-kira yang belum pernah gue mainin atau engga yang bisa merubah gue totally bukan main Joshua gitu main satu perang gue akan ambil gitu apapun resiko aku gak tau sih kalo karakter aku gak pernah punya target mau punya karakter apa gitu dalam film gitu tapi setiap kali setiap karakter pasti yang mau nyampe ke aku sih beda ya walaupun mungkin genre yang bikin drama tapi karakternya beda-beda kemarin jadi atlet jadi mungkin jadi kantor main-main komedi apa gitu kan ini jadi pengacara nih salah satu yang sebenernya di surat-surat Tuhan ini salah satu yang aku pengen setelah ini kalo ditanya mau apa kalo secara karakter aku gak tau tapi aku pengen main film sih selamat menikmati selamat menikmati